Ini kan kandungan utamanya anthocyanin, yang kesairan warnanya adalah sampai dengan biru, tetapi dia dipengaruhi oleh pH. Kalau pH-nya dia asam, dia akan menuju ke arah warna merah, makanya lalu ungu dan menuju ke merah. Pasah, dia akan menuju ke warna makin biru, seperti itu. Kemudian tadi teh alami, kemudian dengan serai enak juga, dengan jahe juga bisa. Nah, sekarang mengenai mengapa diklaim banyak manfaat. Kemudian secara tradisional dipakai sebagai pengobatan. Sebetulnya setelah saya mencoba untuk menelusuri lebih jauh, itu kandungan utamanya dan mempunyai efek farmakologis itu adalah karena pas nyawanya sebagai antioksidan. Antimikroba, betul ada, tadi Pak Singgih mengatakan semikian, antiimflamasi ada dan anti diabetes. Ya, ada juga yang menyebutkan sebagai anti kanker, betul Bu Pipit. Kemudian, semuanya itu kaitan. Ya, betul. Kalau mau diekspor lebih banyak, seperti itu. Tapi, semuanya itu dari antioksidanya itu. Dari senyawa-senyawa. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Yang tadi sudah saya sebut pertama adalah antosianin. Antosianin, kemudian ada tanin, ada phlobatanin, saponin, titerpenoid, plavanol, glikosida, alkaloid, ada protein juga, antraquinone, steroid, dan minyak atsiri, yang lain-lain. Ini sebetulnya peningkatan kita sudah menambil maju. Nah, sekarang tadi kan pemanfaatan untuk tujuan kita, katanya nih, kalau saya sebetulnya karena untuk pangan fungsional, dalam artian kalau kita makan secara, apa namanya, bagian dari menu makanan kita, maka kita akan memperoleh manfaat dari pangan fungsional untuk kesehatan kita. Karena memang kita memasukkan, karena sehat itu kan tidak instan. Sehat itu kan kita perlu dari apa yang kita makan juga salah satunya. Seperti itu. Jadi, bukan untuk tujuan pengobatan. Nah, kemudian, kalau kita makan langsung. Terus, sebenarnya untuk teh, itu juga sudah banyak beredar dan sudah banyak diperjual belikan. Kemudian, karena dia adalah satwarna biru, maka, halo, masih bisakah? Masih bisa, Ari? Iya, masih. Nanti kalau habis, kita invite lagi. Oke. Karena warna biru itu, maka itu digunakan untuk satwarna alami yang diekstraksi. Sudah banyak penelitiannya juga. Untuk memberikan satwarna pada, apa ya namanya, minuman. Minuman yang paling banyak. Ada es lilin, ada minuman, ada macam-macam makanan, olahan. Nasi gurih. Kemudian, nasi-nasi biru. Ya, tumpang biru. Seperti itulah kira-kira. Kemudian juga sudah diekstraksi kandungan antusianinya tadi untuk pewarna ya. Tapi, ini kurang berkembang sebetulnya. Sudah sampai bisa dibuat enkapsulasi supaya dia lebih stabil. Tapi, tetap kurang berkembang. Nah, mengapa dugaan kami, ya kita di Indonesia kan yang hal-hal yang bersifat alami, itu nilainya, harganya mahal, sehingga masih kalah dengan yang artifisial, Pak Sujit. Yang palsu-palsu, yang artifisial, yang kimiawi itu murah, mudah didapat. Ya kan, murah, mudah didapat. Sehingga itulah yang berkembang. Sama seperti kalau kita mengekstraksi senyawa aromatik dari bunga. Nggak laku, Pak. Karena harganya jutaan. Ya kan? Lebih gampang kita membeli yang kimiawi saja. Misalnya mau aroma jasmin, tinggal campur saja. Bensil benzoat, metil antranilat, yasmonat. Udah jadi. Padahal kalau dari minyak melati luar biasa. Ekstrasi tapi harganya mahal akhirnya nggak laku. Nggak seperti itu. Jadi bunga telang nggak demikian, Pak. Jadi sekarang kalau memang ingin kita memanfaatkan, menurut pendapat saya, tetap saja kita lebih baik memanfaatkannya dalam bentuk segar. Atau paling-paling supaya kalau kita tidak hampir konsumsi selama satu hari, ya kita keringkan untuk kita buat teh. Pengeringannya sederhana. Setelah kita dipetik, cukup dianginkan-anginkan saja. Sekitar tiga hari atau apa. Kalau cuaca bagus, kalau sekarang kurang bagus. Suatu bagus itu sekitar tiga hari atau empat hari. Dia sudah kering. Simpan ke dalam toples yang kedap udara. Itu saja, Pak. Mungkin Bu Raffi bisa menangkapi. Bu Raffi, gimana pengalaman? Ya, terima kasih. Karena saya sering meneliti mengenai herbal. Meskipun untuk bunga telah saya belum pernah meneliti. Tapi prinsip-prinsipnya hampir sama. Jadi bunga ini, karena antioksidanya tinggi tadi, maka membawa imunitas yang cukup tinggi juga. Jadi itu. Lalu ada antimikrobial dan sebagainya, itu tambahannya. Untuk anti-kanker memang pernah diteliti oleh satu peneliti di Indonesia. Dan dia convince kalau memang benar bisa. Tapi dengan dosis tertentu tentu saja. Karena di dalamnya ada flavonol. Ada flavonol yang ada delvinin, lalu kain ferrol. Itu yang anti-kankernya ada di sana. Tapi tentu saja sebagai keseluruhan itu jumlahnya kecil sekali. Sehingga tadi betul. Dia itu pangan fungsional. Nah, kalau kita menggeser darah herbal, itu memang karena kandungan zat aktifnya begitu banyak. Kalau itu kita makan, memang membuat imunitas kita lebih tinggi. Sehingga kita kepesial. Ini contohnya saja ya. Yang pernah saya lakukan kan untuk kulit manggis dulu ya. Itu juga hampir sama. Karena isi di dalamnya juga macam-macam. Dan juga antioksidan salah satu yang kuat. Nah, belum lama terjadi. Satu keluarga itu ada sekitar 12 orang. Itu semuanya kena flu. Seperti kejadian itu bulan Januari. Sehingga belum ada corona ini ya. Satu keluarga itu sakit. Hanya satu orang. Ini anak masih SMP ya. SMP kelas 3. Dia itu pernah kena cancer. Sehingga dia minum herbal saya. Minum astogenin. Sama ini, stantonin itu apa namanya? Untuk stamina dia kan. Itu minum manggis. Ekstra kulit manggis. Nah, ini hanya satu anak ini yang sama sekali nggak kena. Tapi serumah itu semua. Seluruh semua. Nah, kan bingung mereka ada. Kok malah anak yang pernah sakit, yang kondisi yang gitu. Kok malah dia nggak kena. Sedangkan semuanya kena. Dan rada-rada berat gitu flu-nya. Saya lihat gini. Karena memang antioksidan itu salah satunya.